Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan cara menginstall driver printer Epson L3210 pada komputer ataupun laptop ya di sini saat kita menginstall drivernya kabelnya harus kita colokan ke laptopnya karena kalau tidak dicolokan nanti drivernya tidak akan bisa diinstall Hai jadi printernya dinyalakan lalu kabelnya langsung dicolok nah sekarang kita akan langsung download dulu drivernya jadi kita buka aja Google Chrome lalu di pencarian tinggal kita ketik saja download driver Epson L3210 jadi disesuaikan dengan tipe printernya nah ini situs websitenya Epson kita buka Oke kemudian kita sudah masuk di halamannya nah disini operasi sistemnya kita pilih dulu guys sesuaikan dengan laptopnya ya ini saya menggunakan Windows 11 jadi saya pilih Windows 11 kemudian klik pada driver jadi disini untuk printer ada dua driver ya driver printernya itu sendiri dan juga driver scannernya guys Hai disini yang saya butuhkan adalah driver printernya langsung aja kita download disini klik asap Hai Nah setelah di klik asap nanti dia akan klik asap nanti dia akan langsung mendownload ya guys tinggal start download saja kita tunggu sampai downloadnya selesai Hai Nah setelah selesai terdownload kemudian kita open Hai klik yes klik oke oke lagi ya Hai nah disini kita pilih I agree oke Hai dan kita tunggu proses instalannya baiklah guys ini setup is complete berarti sudah selesai ya kita coba buka office word untuk melihat printernya apakah sudah terpasang atau belum jadi kita langsung coba print aja guys nah disini printernya kita coba cek apakah sudah ada ya sudah ada Epson L3210 ya guys sudah ready berarti instalannya sudah berhasil ya guys jadi printernya sudah bisa untuk nge-print Oke guys demikian tutorialnya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh